Yo, what's up guys Gua lagi ini nih Lagi ini sang Acak-acak pedalboard Pedalboard, pedalboard yang ada di tempat gue nih Wow, 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 wow Iya Ini sang, acak-acak Ini Gua mau ngebahas ini sih Ini salah satu efek Overdrive yang paling banyak Di Paling banyak dibahas Paling banyak dibahas juga Ini nih Kelihatan gak sih? Iya, ini Ntar gue balik dulu ya Oke, jadi Tube Screamer, Ibanez Tube Screamer TS Apa ini? TS 808 Sama TS 9 Ini efek dua ini Paling banyak banget dibahas Di mana-mana nih Kali ini gue bahas juga sih Biar Biar Gak penasaran kalian-kalian Perbedaan TS 808 Dan TS 9 Mana sih yang lebih enak? Apa sih keunggulan masing-masingnya? Perbedaan yang paling mendasar dari kedua Efek ini apa? Oke Jadi gue mau Review Review Semacam review Review Tentang Kedua Pedal ini TS 808 Dan TS 9 Gue pake vendor Mexico Ini Mexico ya Mexico Classic Classic Series Classic 70 Standar Gak ada apa-apa Oke Kita coba review ya Fiat pattern gimana ya Gue kasih lihat ke efeknya aja ya Gue pake ampli ini Wah rumah gue berantak banget Gue pake ampli Roland Cube 60 Roland Cube 60 Oke Kita langsung saja Menuju ke Pedal-pedal ini Settingan ampli gue flat ya Settingan ampli gue Ini power supply ya Power supply boss Sama master switch Oke Ini clean Sound clean aja ya Gue flatin dulu Ke arah jam 12 semua TS 9 Oh iya TS 9 itu terkenal banget Dengan Indikator lampu ini Yang Redup-redup gitu Jadi gak terlalu keliatan Jadi ini onnya sebenarnya Tapi lo Kalau di Kamera Gak keliatan Tapi Berasa ya Soalnya ya Ini clean Gue Ini TS 9 TS 9 Dan ini TS 8 Sama Indikatornya juga Dua-duanya itu Memiliki Ciri khas Overdrive Overdrive yang Gak terlalu Gak terlalu High gain gitu Overdrive yang Overdrive yang Lebih smooth Terus Perbedaan yang mencolok Banget itu Ini gue Jelasin dengan Bahasa gampang ya Biar kalian Gak Gak terlalu Bingung gitu Atau Apa sih bahasnya Lebih apa Gue bahas Lebih bahasa Bahasa sehari-hari Yang lebih gampang deh Biar lebih enak gitu TS 9 Itu TS9 itu Kalau bahasa gampangnya Dia lebih Bindeng gitu Lebih bindeng Jadi Sound yang dikeluarin Lebih bindeng Mungkin ini Ciri khas Dari TS9 Banget itu Ngebentuk Sound gitar kita itu Jadi berasa Lebih bindeng Bindeng Gimana gitu Jadi misalnya Kalau TS9 Yang bikin istimewanya TS9 itu Yang merubah sound kita Lebih bindeng Yang bindeng-bindengnya Ini yang bikin Ya ini TS9 Gitu Jadi Gue juga punya TS9 Cuman yang udah di Yang udah dimodif Gitu Dibikin true bypass Dibikin lebih open Atau Mid scoopnya Kan dia kan terkenal banget Sama mid scoopnya Dia Nesty TS9 Yang versi Originalnya Ya ini Gue ilangin Disini Pokoknya Ini gue Modif banget Enak Bukan yang gak enak Setahunnya jadi enak Tapi kita gak bisa Ngerasain Ciri khas Dindengnya Dia ini Ya TS9 Yang dicari Ini Jadi makannya Ini sih Menurut gue Kalau lo punya TS9 Lebih baik TS9 Kalau lo modif Gini Ya Emang Lebih enak Cuman Karakter asli TS9 Lo gak bisa Dapetin TS9 Yang bikin Berasa TS9 Ya ini Dia Kalau bahasa Gampangnya Yang bikin sound Agak lebih Bindeng Bindeng Dan TS808 Ini Sama seperti TS9 Dan ini overdrive Yang gak terlalu High gain Gitu Overdrive Overdrive Mungkin buat Ya sama aja Kita masih Simulasikan Ampli break up Ampli Tapi kita Gak mau Sound kita Terlalu clean Misalnya Kalau kita main Gitar Gak mau sound Kita terlalu clean Ampli Ya dengan Tube Screamer Ini kita bisa Kurang lebih Itu Simulasikan Ampli Ampli Break up Jadi agak kotor Gitu Clean Kita agak kotor Dengan TS Ini tube Screamer Baik 9 Atau 8 Tapi kalau Yang TS808 Dia asik Tapi dia sedikit Lebih bright Daripada TS9 Ini selera sih Ada yang suka Sound lebih bright Kalau sound Lebih bright Itu Secara gak langsung Kan Ton kita Jadi lebih Agak jelas Soalnya dia Lebih bright Lebih agak Kalau bahasa gampang Lebih Lebih agak Apa sih Lebih agak Tajem lah Soundnya lebih agak Tajem Jadi sound kita Lebih terdengar Jelas Kalau pakai 808 Kalau TS9 Itu agak Sedikit bindeng Jadi agak Kalau bahasa Lebih mudahnya lagi Agak sedikit Kumur-kumur Dengan sound Aslinya ya Ini Ini sorry ya Bocor suara Ini What's up Gue Jadi Kalau bahasa Lebih gampang Lebih Sedikit Bikin sound Agak Kumur-kumur Kalau TS808 Lebih agak Lebih agak Jelas Lebih agak Jelas 808 Perbedaannya Oke Ini Kalau Ini buat gue Ini buat gue Kalau TS9 Atau 8 Kalau gue Masukin ke dalam Rangkaian pedalboard gue Gue selalu Menempatkan dia Sebagai Sound bypass Gue Atau Efek Yang selalu On Di pedal Jadi gue Jarang banget Mungkin Hampir gak pernah sih Main dengan Sound Ampli Clean Ampli Gitu Kalau Misalnya Kalau di stage Atau gue lagi main Dimana gitu Gue gak pernah banget Pakai sound Bener-bener dari Ampli Kecuali gue Emang lagi mau main Pakai ampli Aja gitu Tanpa pedalboard Tapi kalau gue selalu Bawa pedalboard Gue selalu Pakai clean Yang dari TS Entah 808 Atau TS9 Jadi settingan gue Pasti drive-nya gue turunin Seperti ini Gue suka main Sound seperti ini Dan Tonnya agak kita Jadi sound Clean gue Seperti ini Tingbang gue main Seperti ini Jadi yang bikin TS9 Selalu ada Di dalam rangkaian Pedalboard Hampir semua Gitaris-gitaris Yang ada itu Ya karena Dia sebagai Sound bypass Atau sound yang selalu On Di dalam Pedalboard Itu TS9 Ini apa Yang biasa dipakai Di rangkaian Pedalboard Seseorang Untuk TS9 Dan TS8 Itu seperti itu Ini untuk TS8 Gue bikin Apa Settingan yang sama Sound yang dihasilkan Dia lebih jelas Daripada TS9 Ini Cleannya Jadi dia Kurang lebih Penggunaannya itu Hampir sama Antara TS9 Dan TS808 Cuma 808 ini Kalau kita Mau Bicarakan Head to head Sama TS9 Sound yang dihasilkan Itu lebih detail Soalnya dia lebih Brand sedikit Daripada TS9 Dan pedal ini Sering juga Dipakai Di Eh Dipakai Untuk Booster Jadi Kalau kita Biasa Kalau kita Punya Distorsi Misalnya Dia bisa Dijadikan Booster Juga TS ini Penggunaannya Kebanyakan Seperti itu Antara Untuk Sound Bypass Clean Kita Jadi Kita Seolah-olah Punya Sound Clean Yang Di Break Up Atau Sound Clean Yang Kotor Jadi Sound Clean Nggak Terlalu Clear Kalau Teman-teman Suka Main Clean Nggak Terlalu Clear Biasanya Wajib Lampak Punya TS Entah Itu TS808 Atau TS9 Dan Kalau Teman-teman Nanya Lebih Enak Apa Jadinya Antara TS9 Dan 808 Dua-duanya Enak Jadi Kadang Gue Pake TS9 Ada Saatnya Gue Lagi Pengen Sound TS9 Atau Sound TS8 808 Jadi Sebenernya Antara TS ini Semua Punya Sound Yang Berbeda Tergantung Dari Lo Masing-masing Kalau Lo Bilang Lebih Enak Kadang Gue Lebih Enak Pake 808 Kadang Gue Lebih Enak Pake 9 Jadi Menurut Gue Semua Punya Punya Kelebihan Dan Kekurangan Kadang Gue Enak Pake Boss SD1 Ini SD1 Standar Kadang Gue Enak Pake Sound Boss SD1 Jadi Kadang Kita Punya Punya Ini Juga Punya Punya Rasa Yang Aduh Gue Lagi Pengen Bang Pake 808 Kayaknya Gue Lagi Pengen Bang Main Sound Itu Atau TH9 Jadi Kalau Kalian Tanya Lebih Enak Mana Jawabannya Tergantung Tergantung Lo lagi Pengen Main Apa Tergantung Lo lagi Pengen Sound Seperti Apa Kayak Kemarin Gue Main Pake TH9 Kemarin Pas Main Ya Karena Gue Pengen Banget Main T9 Pengen Ngerasain Banget TH9 Sound Kadang Gue Lagi Pengen Banget Juga Kadang Gue Lagi Enak Pake TS 808 Tapi Sekarang Untuk Sekarang Gue Pake Boss SD1 Jadi Bukan Soal Enakan Mana Atau Siapa Yang Lebih Bagus Tapi Tergantung Kebutuhan Balik lagi Pedal Tergantung Kebutuhan Walaupun Gue Punya TS 808 TS9 Atau TS Yang Udah Dimood Sekalipun Tapi Sekarang Gue Pake Ini Jadi Pedal Itu Enggak Ada Yang Enakan A Atau B Itu Semua Balik Selera Dan Kebutuhan Kalau Gue Emang Orangnya Yang Kalau Soal Sound Enggak Terlalu Gimana Gimana Banget Menurut Gue Nyaman Dan Enak Pasti Gue Pake Jadi Gue Enggak Yang Aduh Gue Harus Punya Efek Yang Mahal Atau Yang Menurut Kita Cocok Dan Enak Dan Kalau Bisa Dimaksimalkan Setiap Pedal Yang Lo Punya Jadi Jangan Ikut Ikutan Orang Kalau Bisa Pake Pedal Butik B Gue Harus Ikutan Gue Coba Maksimalkan Sound Dari Pedal Pedal Yang Relatif Dalam Tanda Kutip Relatif Terjangkau Tapi Kalau Lo Bisa Maksimalkan Enak Aja Sound Kayak Sekarang Gue Pake SD1 Kok Sekarang Gue Pake SD1 Walaupun Gue Punya Pedal Pedal Lain Gue Punya Pedal Pedal Butik Lain Lain Cuma Gue Emang Kalau Bisa Maksimalkan Pedal Yang Ada Kita Coba Maksimalkan Aja Oke Guys Demikian Dulu Review Singkat Review Singkat Dari Gue Nanti Gue Coba Review Lagi Pedal 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 Yang Yang Harganya Terjangkau Terjangkau Buat Kalian Dan Cara Buat Setting Setting Jadi Kita Bahas Untuk Setting Efek Atau Memaksimalkan Efek Yang Lebih Terjangkau Harganya Walaupun Gue Punya Pedal Pedal Butik Butik Lain Cuma Gue Rasa Kita Bisa Maksimal Kalau Kita Bisa Nge Setting Atau Kita Bisa Ngeracik Nya Pasti Bisa Oke Thank You Jangan Lupa Jangan Lupa Sorry Sorry Gue balik dulu deh Asah Oke Thank you Jangan lupa Untuk Ngesubscribe Channel Gue ini Sebelumnya Sorry Gue udah Jarang Upload Video Karena Gue Lagi agak sibuk Akhir-akhir ini Cuman Sebisa Mungkin Gue bakal Terus upload Lagi Buat Teman-teman Lihat Kita bisa Bagi-bagi Ilmu Itu Tips Dari Gue Kalau Bisa Maksimalin Aja Pedal-pedal Yang Lo Punya Jadi Jangan Ikut-ikutan Orang Pake Pedal Mahal Atau Pedal-pedal Butik Yang Harganya Wow Tapi Kita bisa Maksimalin Pedal-pedal Yang Kita Punya Pedal-pedal Yang Lebih Terjakal Yang Kita Punya Bisa Kok Kita Maksimalin Kita Bahas Disini Makanya Subscribe Bro Biar Gue Semangat Untuk Ngebahas Thank you Yang udah Join Di channel Gue Kalau lo Mau Minta Gue Review Pedal-pedal Lainnya Boleh Banget Tinggal Comment Aja Di bawah Ini Kalau Gue Pas Ada Pedalnya Dan Lagi Sempat Waktunya Gue Akan Review Tergantung Tergantung Kalian Banyak Yang Minta Terus Dan Antusiasnya Bagus Ya Gue Pasti Bisa Bikin Ini Sesering Mungkin Oke Demikian Dulu Video Dari Gue Thank you God Bless You Bro